Hai wisu heloni ngeno minasan welcome back to nomor yang sahabat doi ke nomor yang seka YouTube channel Oke kita kembali lagi di Dragon Ball Legends video dan kita disini akan membahas event yang ada telah update ya kita mendapatkan update yang membuat game nya tidak bisa dibuka dan pun maaf BTW karena video ini di-upload H1 setelah update tersebut ya saya nonton One One Piece Reto semoga yang suka One Piece nonton ya rame Pak saya bisa bilang rame ya yaitu banyak bisa dianalisis ya karena One Piece sendiri masih tayang dan lain sebagainya gitu jadi disini kita akan cek event baru yaitu Battle Gauntlet Lord Slug Lord Slug disini ya sementara saya sudah bisa nyicil ya dan kalian bisa lihat double battle gauntlet ya mungkin agak bikin emosi ya saya akan coba untuk menyelesaikan ini di-stream dan sambil juga rate untuk bahasa rate silahkan tonton di video lain atau video sebelah kemungkinan di-post di hari yang sama sih cek aja ya kalau nggak dapat notif ya cek channel tinggal di-click channel saya atau search aja channel saya lihat aja ini yang terbaru apa gitu itu sih biasakan karena kalau kalian bukan member tip itu kadang memang notifikasinya tidak keluar ya tuh emang curang kadang YouTube itu ya jadi itu kita disini ini battle gauntlet dengan musuh Lord Slug kalian bisa Zenkai karakter ini free-to-play tanpa menggunakan gem sama sekali dengan waktu atau dalam kurun waktu dua minggu setelah perilisan ya jadi tunggu aja dan sabar kalian ya kalian bisa mendapatkan 3000 di power dari sini jadi bukan di awakening power ya dan juga 700 krono kristal dari event ini lumayan sih kalian bisa menabung untuk Ultra karakter di bulan Oktober jadi kalian bisa berhubung dan jangan lupa kalian menyelesaikan ini dia event untuk Lord Slug jadi sisanya dari apa namanya Hai battle gauntlet itu sisa dari Zewakening kalian dapat dari mission jadi totalnya 7000 Zenkai 7 ya bagi kalian yang tidak punya kalian bisa beli ini event limited ya kalian bisa dapat bintang 7 Lord Slug dengan jumlah krono kristal 2000 jadi kalian ridom disini namun saya tidak menyarankan ya karena kalian kalian rugi mending kalian buat gajah aja jangan ya jangan ya Pak jangan kecuali kalau broken banget dan kayaknya karena ini biasa aja sih bisa dibilang walaupun bukan biasa aja sih bisa digunakan untuk nk buku bahkan karakter ini bisa kalian pakai untuk pvp ya tunggu aja showcase nya ya karena saya butuh waktu untuk menyelesaikan ini itu sih tidak recommended kalian ridom itu iya kali ini kita akan bahas karakter-karakter apa yang mendapatkan bus untuk menyelesaikan ini ini dia karakternya ya rata-rata adalah powerful opponent dan saya kira kalian punya beberapa karakter inilah beberapa karakternya tua seperti ini sel ini ketua omegasinon tua gublek tua ke sini Bojack mtart anniversary kiranya kalian punya ya lalu Vegeta ini LF jadi agak sulit untuk didapat dan Gura bagi kalian yang punya cooler pasti kalian bisa menyelesaikan ini atau bisa skip battle melakukan skip battle tanpa apa namanya main ya hingga battle 70 namun jika kalian tidak punya ya paling lima puluhan bisa lah Pak dan tim yang baik ya ini saya akan contohkan untuk quick battle seperti biasa mungkin kalian kan pemain baru ya jadi jadi seperti ini jadi ya agar tahu aja pemain baru ya bagi kalian yang enggak punya tim yang bagus dan lain sebagainya atau karakter yang bus itu bisa pakai kok bisa minimal lantai 40 itu bisa lah dan sisanya kalian harus manual dan manual itu agak bikin emosi karena butuh waktu ya saya sarankan menggunakan karakter-karakter yang memiliki dead buff seperti dari future gohan yang dulu sering saya pakai karena kalaupun karakternya mati malah karakter kalian jadi kuat itu ya ini kalian bisa skip 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 sampai 70 sih dan nanti kita contohkan tanpa kalau karakter yang memiliki eh apa namanya push demik ya 59 not bad 59 itu ya sudah hampir selesai ya karena tinggal 60-70 doang Oh iya ya kan dapat karakter-karakter ini lebih tepatnya atau lebih khususnya ini adalah cooler biasanya pasti sampai 70 Pak kita naik kesin kai-2 ya dan bisa dibilang battle gauntlet itu agak bikin emosi ya Hai kalau didokan sendiri ada yang namanya isi eh ekstrimsi battle jadi ya hampir sama namun beda pendekatan sama-sama bikin emosinya sih walaupun izi sendiri seru Pak hehehe walaupun kadang BS ya Oh ya untuk dokan sendiri bahas-bahas partiga siap-siap aja dan juga ada bahas-bahas tiket untuk dapat LR ya itu juga ada tunggu ajalah banyak hal yang sekiranya harus saya cover tunggu sedikit-sedikit lah mungkin dari kalian juga main dokan juga kan itu jadi tiap konten di channel ini ada yang berhubungan ganteng saya bahas ya video atau video konten a konten b itu di video sebelahnya yang bukan temanya itu kan ganteng saya bahas dia saya salankan untuk nonton nonton semuanya ya namun ya saya tidak nyuruh untuk harus nonton enggak bahkan nonton game yang kalian suka aja yang sy dengan game yang kalian mainkan ya masa kalian main Dragon Ball Legends nonton Yu-Gi-Oh kan ya enggak masuk akal ya tapi kalau tertarik ya Monggo saya bisa mengajari kok Hai itu sih Oke di sini tiba-tiba hampir selesai hampir 70 kalau skip-skip kak gini mah tengah jam lah Hai tengah jam nunggu setelah kalian bisa ngerjain yang lain ya kalau enggak punya ya kalian harus fokus dengan layar kalian dan mengalahkan musuh-musuhnya dan itu butuh waktu sih nanti kita contohkanlah kita coba sampai 70 sekalian nah ini 66 ya Hai dan bintang tiga cooler bojak sama apa namanya Hai haji GT Mazari ya hajita haji gtv cita hai 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 Oke tak tujuh tiga lagi hai hai oh ya bahkan untuk akun yang satunya yakunnya satunya kan betul-betul yang satunya akan saya manual kan Pak karena sebelumnya saya tidak punya ini cooler karena tidak sampai 60-an bahkan saya lupa sih cek aja videonya battle kontlet mungkin judulnya bukan battle kontlet ya judulnya ya taruh di deskripsi paling saya tulis gratis 700 kronok kristal kan gitu gratis yengkai dan 700 kronok kristal di judul saya rata-rata tidak ada hubungannya ada hubungannya tapi tidak lengkap Oke ini 69 ya Hai mentok nanti full sampai 69 70 kalian harus melakukan sendiri si mata dan tersisa 30 stage yang harus kalian selesaikan berarti ya kita selesaikan aja dengan tim apa ini dia non-bus ya Hai walaupun tim ini op sih tapi non-bus Pak Hai Oke semuanya Hai Oke semuanya hai 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 pakai semuanya 18 migatemi ya betul migatikokui dan juga wisu ya kalian bisa memasukkan satu karakter support seperti wis Riza satunya lagi adalah dead buff kalau musuh kira-kira hai 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 mau kill kalian kan ya bisa pakai itu karakter untuk kau ya nih temi royo ini gtmi royo ya hai 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 tinggal kombo aja ini karena kakak Bro Speed Mantap Hai Hai benernya sih tidak sulit sih cuma agak bikin emosi kata hai 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 terang Hai peskipa hilangin menisnya nih karakter OP Pak PPGT tinggal ganti lagi 4 speed level 2 kita amea-amea ngurangi sub count nanti kita tinggal kaisi keras aja no kita biarkan wish mati oke ini GT Miroyo karena musuh nggak punya finis ya dan kita rushing rush gampang sih pak itu musuh kita nggak ada endurance oke baka mati harusnya sih enggak ya karena non-boost pak dan itu bikin emosi sih oh belum mati bentar wisu wah kita nggak ada nggak ada blast ya kalau kalian tadi menggunakan strike itu musuh dapat finish ya yes gitu ya kiranya itu tanpa boost kalian bisa menang dan karakter-karakternya banyak sih dan bisa menggunakan karakter lain yang merah yang penting kita menang kok ya walaupun yang saya pakai ini atau sebagai contoh ini OP tapi bisa kok punya kalian lah ya itu itu sekiranya untuk battle gauntlet untuk zenkai lord slug lord slug secara stat not bad lah ya apalagi defense nya cukup bagus dan untuk meta sendiri sekarang adalah fuller ya menjadi karakter terkuat sekiranya kalian disuruh untuk menggunakan karakter yang bukan karakter super saiyan jadi ya bisa jadi opsi lord slug sendiri ya dan kemampuannya sendiri jadi sudah saya bahas-bahas kemarin cukup buat detail karena bisa bikin setun-setun ya paralys kesemutan jadi itu video kali ini thank you for watching and see you to the next one